Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di bulan suci Romadon apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat wafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin di video kali ini aku tuh mau beberes di area depan rumah aku yang sudah super berantakan enggak rapi tanaman aku pada patah-patah rusak sama ayam-ayam aku ya temen-temen ini kebanyakan sih ayam aku ya yang rusak bukan ayam orang lain jadi aku kadang apa ya kesel juga sih kesannya ya sama diri sendiri aja ya karena aku ngurus ayam tapi ya dinikmati ya temen-temen kan kalau nggak ngurus ayam banyak sekali ya sisa-sisa makanan suka kebuang kalau punya ayam kan masih bisa ke makan gitu ya walaupun sama hewan sama ayam-ayam aku jadi nggak mau bajir gitu ini aku lagi mau rapi-rapihin mungkin tanaman aku dulu yang ada yang patah dan aku bagi dua gitu aku biar nggak terlalu tinggi gitu si tanamannya biar makin banyak juga ini tanaman ku tinggal sedikit gitu ya temen-temen nggak terlalu banyak yang aku tanam ini juga sisa-sisa patahan bekas ayam-ayam yang ke injek gitu oke temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya semoga temen-temen suka dengan video sederhana aku ini ini aku juga buang-buangin si tanaman yang menguningnya ya temen-temen aku juga nanem tanaman bunga yang kira-kira ada pot kosong aku tanam juga dan untuk dibawah sini di kolam ini aku simpen si polybag yang udah nggak kepake aku simpen di situ biar rapih aja ya temen-temen nggak kelihatan gitu jadi yang di atas yang tanaman yang ada gitu yang masih ada tanamannya gitu dan aku udah sapu-sapuin dan ini sampahnya banyak sekali ya aku mau buang buang aku karungin dulu nanti aku mau buang ke belakang rumah aku dan disitu juga di me di bangku ada kandang kucing gitu ya aku simpen di situ belum sempet aku rapihin dan tadi juga ada akuarium ya berantakan disimpen di depan rumah tapi nanti aku mau kebelakangin gitu nah sebelum selama bulan suci ramadhan aku tuh mager banget ya untuk bikin video nih temen-temen ini juga video pas hari pertama aku puasa baru sempet aku edit gitu dan ini dia hasil dari makeover ya temen-temen makeover halaman rumah aku teras rumah aku yang masih seperti ini belum sedih keramik itu ini dia Alhamdulillah udah selesai dan aku juga udah siram cuma nggak sempet aku rekam nih temen-temen banyak drama ya kalau lagi sama bocil-bocil sambil beberes sambil ngurus anak aku ngasuh gitu ya walaupun ada temen-temennya tetep aku pantau gitu dan ini dia tanaman aku udah seger lagi udah rapih pokoknya seperti inilah keadaan di depan rumah aku ya temen-temen aku juga mau ucapin terima kasih untuk temen-temen yang udah mansa subscribe channel YouTube aku yang suka like comment ya nggak pernah comment juga yang baru menemukan channel YouTube gua selamat datang ya aku ucapin terima kasih untuk semuanya tanpa dukungan temen-temen aku bukan apa-apa semoga Allah membalasnya ya amin dan ini ada jeruk angka 8 gitu ya untuk masak baru segitu belum tinggi banget gitu dan ini ada tanaman kemiri juga aku mau pindahin ke kebun nanti dan ini tanamanku yang paling aku suka nih dia tuh walaupun kekeringan tapi dia subur eh bagus gitu ya temen-temen merambat ke atas dan ini untuk di bawah pagarnya tanamannya seperti ini sederhana ya tanaman-tanaman jadul tapi Alhamdulillah sih subur gitu walaupun ya kadang diinjek-injek amas sama ayam gitu di sini juga ada daun pandan ya temen-temen ada cabe cabe rawit cuma enggak terlalu banyak berbuah ya desawa juga nah ini dia depan rumah aku waduh aku yang belum aku kebelakangin aku simpen aja dulu di situ nanti aku kebelakangin di sini juga ada pohon jeruk limau punya kakak aku sering banget berbuah ya temen-temen Alhamdulillah di depan rumah aku juga ada jemuran nih jemuran sederhana yang jemur adalah adik aku ya temen-temen kalau aku jemurnya di atas rumah biar cepat kering nah setelah ini aku tuh mau ke tempat tukang sayur dulu persiapan buat buka belanja buat buka puasa dan sahur gitu ya temen-temen pada masak apa nih temen-temen kalau bulan suci ramadhan tuh suka bingung ya mau masak apa untuk menu puasa dan sahur tuh aku bingung ya temen-temen terkadang aku juga terinspirasi dari video temen-temen jadi aku nggak kebingungan lagi kayaknya ya temen-temen ini aku belanjanya ada agar-agar pacar Cina dan ada bawang putih ku habis jadi aku beli seberapa tini tomat tuh harganya lagi mahal ya satu biji aja seharus 1500 dan untuk cabainya aku beli Rp2.000 bawang putih Rp10.000 untuk perageran Rp3.000an dan bawang daun Rp1.000 aku beli tongkol aja nih untuk menunya ini Rp8.0002 bungkus karena di kulkas masih ada stok ayam ungke begitu ya nanti tinggal goreng aja untuk tambahan anak-anak makan oke temen-temen terima kasih yang udah menonton sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf bila ada kesalahan di video aku di perkataan aku selamat menjalankan ibadah puasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati